Pemirsa perusahaan retail asal Amerika Serikat, GAP, berencana untuk melakukan PHK. Setidaknya 1.800 karyawan akan terdampak atas adanya keputusan ini. Langkah PHK diputuskan oleh GAP agar perusahaan retail ini dapat memangkas biaya operasional. PHK ini akan berdampak pada pekerja korporat perusahaan. GAP memiliki sekitar 95.000 karyawan secara global. Adapun sebanyak 9% dari jumlah tersebut adalah staf korporat. GAP yang juga menaungi jenama fashion Macam Old Navy, Benana Republic, dan Atleta menyebut bahwa pemotongan tersebut akan menghasilkan penghematan tahunan sekitar 300 juta dolar AS atau setara dengan 4,39 triliun rupiah bagi perusahaan. Kelombang PHK kali ini menjadi yang kedua kalinya yang dilakukan GAP dalam beberapa bulan terakhir. Pada September 2022, GAP telah memangkas sekitar 500 pekerja perusahaan. Perusahaan memang sedang menghadapi beberapa tantangan termasuk persaingan yang meningkat. GAP juga terus beroperasi tanpa adanya seorang CEO setelah sebelumnya mengundurkan diri pada Juli lalu. Saham GAP telah turun 23% dalam setahun belakangan. Diketahui banyak perusahaan besar Amerika Serikat yang memangkas pekerjanya dalam beberapa bulan terakhir seperti Tyson Foods, 3M, and Lyft. Banyaknya PHK ini diumumkan saat pasar kerja di AS mulai melambat. Berbagi sumber, IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!